Belajar kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, diangkat tangannya, dipejamkan tangannya. Dari kemarin, untuk PS-nya Matematika, adakah yang mau ditanyakan dulu? PS-nya Matematika, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Yang mengenai kerucut, bola, tabung? Tidak ada. Beneran ini ya? Tidak ada yang mau tanya ya? Kelarang tidak tanya? Sekarang tetap Lada Sapti akan memberikan soal latihan mengenai persiapan PTS-nya kita. Coba sekarang semuanya disiapkan buku Matematika paketnya. Sekarang, kalau mengambilkan buku paket Matematika. Sudah? Buku paket Matematika disiapkan, dibuka. Terima kasih. Apa namanya? Empat times ya? Di mana ya? Enggak. Itu OHIPA lah. OHIPA kan? Enggak usah udah, enggak apa. Enggak usah OHIPA. Kamu kan sudah OHIPA kan dulu ya? Sudah OHIPA belum? Yang mana ya? Aku lupa. Enggak, enggak ada. Kamu kan sudah OHIPA dulu. Kalau yang itu tak, yang apa namanya? OHIPA kan sudah satu kali. OHIPA sudah satu kali. Jadinya yang terakhir, enggak perlu UH. Kita latihan PTS saja. Nanti UH-nya lo sesuatu diambil tanda dari nilainya PTS ya. Tapi tetap yang Remedy, Remedy. Kemarin yang Remedy IPA siapa saja? Yang Remedy IPA dan belum Remedy. Oh, kita Remedy Mat ya. Remedy Mat hari Sabtu. Nanti Remedy Matnya jam 11. Dimana ya? Oh, di pas mungkin. Berarti Sabtu enggak ada OHIPA. Enggak ada, enggak usah OHIPA. Ya, biar kalian refreshing. Biar karyan apa namanya? Untuk persiapannya PTS. Ya. Coba sekarang dibuka halaman Bentar ya. Dibuka halaman 152. Sudah. Dibuka halaman 152. Nomor 12. Coba dibuka semua. Halaman 152. Nomor 12. Enggak, aku di sekolah juga enggak ada. Halaman 152. Nomor 12. Bisa dilihat. Sebuah dibaca jawab, Mbak Hugo. Sebuah just-talkout berbentuk perisma segitiga memiliki ukuran seperti pada gambar berikut. Bapakah luas permukaan dos-talkout tersebut? Iya, bentuknya apa itu? Ya, prisma segitiga siku-siku. Oke. Tidak perlu disebutkan luas, apa namanya? Tidak perlu disebutkan prisma segitiga siku-siku itu tidak apa-apa. Cuma langsung aja, prisma segitiga. Gitu ya. Rumus luas permukaannya bagaimana, Hugo? Luas permukaannya. Dua kali luas alas di tambah keliling alas di kali tinggi prisma. Iya, jadi alas kali tinggi ya. Yuk, semuanya silahkan dikerjakan yang nomor 12. Halaman 152, nomor 12. Silahkan dikerjakan, kirimkan ke Google Classroom-nya. Eh, kirimkan ke WA-nya Lauser. Pas pun enggak ya, Bia. Kalian rumusnya. Masih ingat, Dak? Lupa nanti. Masih ingat, Dak? Rumusnya. Nanti, Pak lupa. Dia notas nanti ke lemari di selabokan ini. Di selabokan itu ada yang warna kuning. Nah, nunggir ini warna kuning itu. Ada di halaman 101. Kalau Mas lupa rumusnya. Di halaman 101. Ini kemarin itu banyak yang salahnya karena itu. Apa namanya? Ada. Apa sih ya? Dikerjakan halaman 152. Nomor 12. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma segitiga. Ini langsung saja bisa bagaimana? A kali T ditambah. Gitu kan? Ditambah siapa? A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Ini dulu dikerjakan. Dikali tinggi prisma. Terus dikalikan dulu. Nah, gambar prismanya. Coba kalian kirimkan dulu ke Google Classroom. Luas ingin tahu apakah ABC-nya. Google Classroom. Eh, kok Google Classroom. WA, WA. Kirim ke WA. Bisa apa tidak? Ada kesulitan apa tidak? Gambarnya gini kan ya? Tuh, dikerjakan sendiri dulu. Kerjakan sendiri dulu ya. Dikerjakan sendiri dulu. Besok kalau PTS, lawa safety usahakan ya, rumusnya lawa safety sudah beri. Jadi, kalian hanya tinggal menghitung kalau ada hitungannya di kuisis. Berarti itu kalau matematika besok kita itu ada berapa? Bangu ruang saja loh ya. Tapi ingat, materinya banyak. Ini ada tiga. Di sini empat. Ini sudah ketemu semua ini. Ini sepuluh. Ini lima. Jangan lupa satuannya. menentukan luas permukaan prisma segitiga. Dan, lawa safety tambahin. Dan, volume prisma segitiga. volume-nya, rumusnya bagaimana? Masih ingat? lah safety coba ke Karen. Rumusnya volume prisma segitiga. Bagaimana Karen rumusnya? Karen? Silahkan dijawab. Karen? luas alas kali tinggi prisma. Oke, luas alas kali tinggi prisma. Jadinya, bagaimana rumusnya? Alasnya bentuk apa, Karen? Alasnya bentuk apa, Nak? Segi panjang. Bukan. Tetap alasnya pakai yang segitiga. Alasnya pakai yang segitiga. Jadi, tetap pakai luas segitiga. Nah, kemudian dikali tinggi prisma. Gitu ya. Sekarang, luasnya segitiga. Bagaimana? Bagaimana Karen? Luas segitiga. Karen? Luas segitiga. Luas segitiga bagaimana? Karen? Karen? Apakah dengar lah safety? Karen? Luas segitiga bagaimana? Luas segitiga. Luas segitiga itu bagaimana rumusnya? Coba? Masih ingat, Pak? Jessica? Masih ingat? Luas segitiga? Luas segitiga? Luas segitiga, Pak? Waduh, bagaimana ini? Waduh, bagaimana ini? Nikodemus, luas segitiga? Ya, bagaimana? Luas segitiga? Satu per tiga. Satu per tiga? Satu per tiga? Satu per dua. Gimana? Gimana? Satu per dua? Satu per dua dikali A alas, kali tinggi. Iya. Kali tinggi segitiga. Iya, betul. Alasnya segitiga. Ini tingginya juga tinggi segitiga. Terus dikali tinggi prisma. Jangan lupa. Nah, ini yang mana berarti alasnya? Dikali. Coba. Nikodemus sama Jessica yang mikir. Alasnya sama Karen. Alasnya yang mana? A kali T itu. Alasnya yang mana? Tiga, empat, lima, sepuluh. Yang mana? Tiga, empat. Tiga kali empat. Tiga kali empat. Jadi alasnya yang? Tiga kali empat. Tiga kali empat. Masa kayak gini alasnya yang tiga? Masa alasnya? Alasnya empat. Betul. Tingginya? Tiga. Kemudian tinggi prismanya yang mana? Tuh. Tuh. Tuh, sekuluh. Lima. Loh, bukan. Lima itu sih. Ya. Nanti itu, lima itu dibuat untuk yang A, B, C. Ini jangan lupa ini. A kali T ini ya. Nah, siapa? Yuk, segera dikirim ke WA-nya, Lause. Tinggal dihitung aja. Brian, kasih rumusnya. Kamu mesti tidak pakai rumus ya. Ayo, Brian, diberi rumusnya. Tidak hafal nanti. Kalau tidak pakai rumus. Jangan lupa pakai satuan ya. Jangan lupa diberi satuan. Tidak hafal nanti. 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 Ayo langsung setiap tunggu Ingat Kalau luas permukaan Itu satuannya apa Kalau volume satuannya apa Ayo diingat-ingat dulu Iya Kalau luas Sentimeter persegi Kalau volume Sentimeter kubik Ini jangan sentimeter saja Ayo diperbaiki Jangan lupa Kristi Ayo kasih rumus Beri rumusnya Misalkan kita keluarkan dah semuanya Rumusnya Bentar lagi kita akan Belajar mengenai rumus-rumusnya Ayo Volumenya juga dihitung Kalau luas permukaan Sentimeter persegi Jangan lupa Kalau volume Sentimeter kubik Sudah Belum A, B, C Ini masih ingat kan A itu siapa Kenapa 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 B-nya itu yang mana B-nya yang mana B-nya yang mana Coba ya A, B, C Ini alasnya Alasnya ini Alas Bilang sebagai B C yang mana Lause C itu Yang ini C Nah ini C Kemudian Ini siapa Ini Sepuluh Ini TP Iya Tinggi Prisma Oke Sudah Langsung HP semua ya Bisa Belum 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 Kalau yang Sudah Selesai Silahkan Dilihat Halaman 111 Lose Beli yang Warna Merah Di atas Sendiri Halaman 111 Nomor 3 Besok Lose Seperti Keluarkan Volume Gabungan Gabungan Bangun Ini ya Volume Gabungan Gabungan Balun Nah Jadi Dipelajari Kalau bisa Rumusnya Dibuat Rangkuman Jadinya Nanti Wah Ini Sudah Kalau Bisa Rumusnya Langsung Volumenya Kenapa Nak Sama Volume Iya Coba Sekarang Kita Mencari Nomor 3 Ini Adalah Kita Menentukan Apa Yaitu Luas Permukaan Nah Jangan Lupa Sebentar Luas Permukaan Itu Bangunnya Ada Apa Aja Coba Lose Seperti Tanya Clara Clara Nama Halaman 111 Nomor 3 Itu Bangunnya Ada Apa Aja Ada Setengah Lingkaran Setengah Lingkaran Kurang Benar Setengah Apa Yang Mat Bawa Sendiri Itu Masa Lingkaran Bangun Ruang Lingkaran Itu Bangun Datar Bukan Bangun Ruang Itu Krujot Setengah Bola Betul Sama Siapa Clara Tata Clara Kerucut Iya Setengah Bola Ditambah Kerucut Nah Dari Sini Kita Sudah Bisa Tahu Bahwa Kalau Mencari Luas Permukaan Berarti Kalau Kerucutnya Itu Tanpa Alas Ya Jadi Kerucutnya Dulu Coba Lohus Dari Awal Kalau Kerucutnya Itu Berarti Tidak Ada Alas Nyan Kan Permukaan Berarti Kita Hanya Pakai Rumusnya Luas Apa Chelsea Kalau Tidak Ada Alas Berarti Hanya Pakai Rumusnya Luas Apanya Kalau Kerucut Kerucut Itu Rumusnya Apa Luasnya Kerucut Yang Apa Itu Kalau Kerucut Itu Kalau Mencari Luas Permukaan Kan Ada Alas Sama Selimut Kerucut Selimut Itu Yang Bentuknya Segitiga Kayak Juring Lingkaran Nah Itu Selimut Kerucut Karena Alasnya Tidak Ada Berarti Kita Hanya Menggunakan Rumusnya Luas Apa Cel Luas Selimut Hanya Pakai Luas Selimut Kerucut Bagaimana Rumusnya Luas Selimut Kerucut Boleh Dibuka Halaman 102 Luas Selimut Kerucut Ada P Dikali Siapa Cel Halaman 102 Stephen Ken Silahkan Dibantu Luas Selimut Kerucut Tirsa Silahkan Dibantu Luas Selimut Kerucut Ian Silahkan Dibantu Rumus Selimut Kerucut Luas Selimut Kerucut Brandon Ayo Yang Luas Selimut Tidak Ada Yang Menjawab Apa Luas Selimut Kerucut Itu Rumus Apa Boleh Dilihat Halaman 102 Atau Luas Tidak Tidak Tau Coba Lagi Dilihat Halaman 102 Eva Tidak 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 Kali S Kali Betul Diingat Sudah Kalau Bisa T T Kali R Kali S S Ya Ya Yang 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 Lain Ini Oke Sudah Selesaikan Ini Kita Sekarang Bahas Yang Ini Oke Sekarang Kita Lanjutkan Berarti Ini Sudah Ketemu P Kali R Kali S Jangan Lupa Itu Yang Punyanya Bola Itu 30 cm Itu Siapa Ditoles Dulu Boleh Diketahui 30 cm Itu Siapa Stephen Ken 30 cm Itu Siapa Ayo Ken 30 cm Itu Apa Evangeline 30 cm Iya Diameter Ya Jadi 30 cm Diameter Sama Dengan 30 cm Oke Sekarang Lohse Mau Tanya Lagi Apakah Jari-jarinya Ketemu Berapa Jari-jarinya 15 Karena Dapat Dari 30 Dibagi 2 Ya Sama Dengan 15 cm Kemudian Tingginya Sekarang Tinggi Kerucut Apakah Ketemu Enggak Enggak Masa Sih Jawab Apa Fungsinya 35 Itu Temu Jawab Apa Fungsinya 35 Masa 35 25 25 Dapat Dari Mana 25 35 35 35 Diapakan Lohsepti Gambarkan Ini Ini Anggap Bola Mana Bola Anggap Anggap Gambarnya Lohsepti Ini Bagus Loh Ya Nak Kamu Anggap Ini Gambarnya Lohse Indra Ya Ini Anggap Bola Loh Ya 20 20 Betul Dapat Dari Mana 20 35 Dikurangi 15 Betul Kenapa Kok bisa Dikurangi 15 Ya 15 Ini Cari Cari Iya Kan Ini Setengah Bola Nah Coba Betul Jawabannya Ini Kan Setengah Bola Dari Sini Kan Sudah Ada 35 Ya Kan Nah Semuanya Berarti Dari Atas Sampai Bawah 35 Berarti Tingginya Kita Tidak Tahu Tapi Ada Tapi Kita Tahu Ini Dari Dari Bola Sampai Ke Bawah Ini Kan Setengah Bola Nah Kalau Setengah Bola Kan Berarti Jari Jarinya Bola Berapa Jari Jarinya Bola Itu 15 cm Berarti Yang Sebelah Sini Dari Sini Kita Sudah Ketahuan Kalau Dia 15 cm Berarti Kalau Mencari Tinggi Kerucut Nah Berarti Kalau Mencari Tinggi Kerucut 35 Dikurangi 15 Gitu Ya Kita Tuliskan Tinggi Kerucut Berarti 35 Dikurangi 15 Berapa Hasilnya 20 cm Sekarang S nya Ketemu Apa Tidak Kan ini Ada PRS Berarti Kita harus Mencari S Ya kan Ini Ini Yang Perlu Kita Cari Yang Ditanya Berarti Siapa Aja Yang Perlu Kita Cari Pertama S nya Habis S nya Kemudian Kita Mencari Luas Permukaan Luas Permukaan Setelah Mencari Luas Permukaan Kemudian Kita Mencari Volume Bagaimana S nya Ayo Cara Mencari S Jawab Gimana Kemaren 15 Quadrat Rumusnya Apa Rumus Rumus Pitagoras Rumusnya Pakai Pitagoras Yang A Pakai Rumusnya S Sama Dengan Gimana Rumusnya Dulu Biar Apal Gimana S Sama Dengan Akar 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 Siapa Akar 15 Pangkat 2 Rumusnya 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 Dulu R Pangkat 2 Eh Dibus Dikurangi S Pangkat 2 Dikurangi R Pangkat 2 Masa Dikurangi R Pangkat 2 Ditambah T T Kuadrat Ditambah T Kuadrat Ditambah Siapa S Kuadrat Kita mencari S Ditambah T T Kayaknya Sudah Ditulis R Kuadrat Iya Ditambah R Kuadrat Udah Dicari Yuk Berapa Berarti S-nya 15 Kuadrat Iya Jadi Sama Dengan 15 Kuadrat 15 Kuadrat Bisa Sendirikan Ditambah 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 20 Kuadrat Iya 225 225 225 Kita Dikerjakan Sendiri Berarti Tinggi Kerucut Itu 20 Kuadrat Berarti Dikuadratkan Dulu Dikuadratkan Dulu 20 Kuadrat Berapa Tambah R Kuadrat R Tadi Berapa 15 15 Kuadrat Nah Itu 20 Kuadratnya Dikuadratkan Dulu Nak 100 Iya Betul Kemudian 15 Kuadrat Berapa 125 Betul Iya Yuk Kerjakan Sudah Nanti S-nya Ketemu Sudah 25 Iya Betul 25 Kasih Cara Itu Tiga Angka Kalau Dua Angka Boleh Langsung Ya Kalau Tiga Angka Kasih Caranya Kalau S-nya Sudah Ketemu Lanjut Keluas Permukaan Kalau Luas Permukaannya Bagaimana Sudah Ada Rumusnya Itu Di Atas Sendiri Luas Permukaan Sama Dengan Bagaimana Setengah Bola Berarti Rumusnya Luas Permukaan Bola Tapi Diberi Setengah Ya Jadi Yang B Berarti Untuk Luas Permukaan Berarti Sama Dengan Kan Punyanya Bola Setengah Setengah Bola Ditambah Punyanya Luas Siapa Luas Selimut Kerucut Gini Kan Terus 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 Sudah Setengah Bola Rumusnya Luas Permukaan Bagaimana Christy Satu Perdua Satu Perdua Dikali Empat Kali P Kali R Kali 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 K K K K Kalau Misalkan Tidak Bisa Rumusnya Ada Di Halaman 102 Ini Dikerjakan Dulu Boleh Dikasih Kurung Ini Dikerjakan Dulu Yang Ini Dikerjakan Dulu P R Kuadrat Kemudian Ditambah Luas Rimut Kerucut Luas Rimut Kerucutnya Itu Ini Dikerjakan Dulu Juga P Dikali R Dikali S Kalau Sudah Baru Dijumlahkan Jadi Yang Perkalian Dikerjakan Dulu Perkalian Dikerjakan Dulu Kemudian Dijumlahkan Sekarang Yang C Mencari Volume Volume Gabungan Volume Gabungan Berarti Apa Ini Loh Saya Coba Tanya Kepada Davin Coba Davin Luas Gabungan Berarti Siapa Ditambah Siapa Davin Di Gabungan Berarti Volumenya Siapa Ditambah Volumenya Siapa Nak Volume Bola Ditambah Volume Kerucut Iya Bolanya Ukuran Ada Berapa Bagian Setengah Bagian Berarti Volume Setengah Bola Ditambah Volumenya Kerucut Coba Disebutkan Volumenya Setengah Bola Bagaimana Volume Setengah Bola Volume Setengah Bola Berarti Sama Dengan Setengah Kali 4 Kali I Kali R Kuadran Itu Luas Permukaan Kalau Volume Itu ada Di Halaman 95 Coba Dilihat Volume Ada Di Halaman 95 Kalau Volume Ada Di Halaman 95 Markel Coba Bantuin Davin Markel Bantu Davin Volume Setengah Bola Bagaimana Rumusnya Volume Tengah Bola Kali 4 Per 3 Betul 4 Per 3 Terus Kali R Pangkat 3 Pintar 4 Per 3 Dikali R Pangkat 3 Ada P Nya Nggak Coba Dilihat Di Halaman 95 Kita Coba Volume Setengah Bola Bagaimana Setengah Kali 4 Per 3 Kali V Kali R Pangkat 3 Iya Kali R Pangkat 3 Iya Oke Kemudian Sekarang Ditambah Volumenya Kerucut Volumenya Kerucut Coba Marvel Volumenya Kerucut Bagaimana Kerucut Marvel 1 Per 3 Iya Kali P 1 Per 3 Dikali P Terus Kali Aras Kali Tinggi Iya 1 Per 3 Kali P Dikali Terus Ya Bagaimana Itu PR Kuadrat Dikali Tinggi Terucut Ya Ada di Halaman 95 Jadi Tidak perlu Bingung Kamu Tulis Volumenya Semua Bangun Itu Apa Kemarin Sudah Loh Sapti Buatkan Tabel Iya Iya Tanda Iya Iya Kan tinggal Lihat Itu Srap Itu Silahkan Loh Sapti Tunggu Di WA Ditulis Rumusnya Bentar lagi Kuisisnya Mengenai Rumus-rumus Ini Ditulis Rumusnya Jadi Cara Menghafalkan Rumus Itu adalah Ketika Kalian Menghitung Itu Tulislah Rumusnya Ya Jadi Cara Menghafalkan Rumus Itu adalah Ketika Kalian Menghitung Kalian Menulis Rumusnya Gitu Silahkan Dihitung Kirimkan Kelos Sapti Kalau Alasannya Losa Aku Tidak Tau Rumusnya Rumusnya Sudah Diberi Ini Sudah Banyak Yang Selesai Soalnya Ini S-nya Sudah Seserti Bantu Yang Sudah Selesai Ini Banyak Yang Sudah Selesai Silahkan Gabung Di Kuisis Silahkan Gabung Di Kuisis Kalau Seingin Kalian Belajar Mengenai Rumus Rumusnya Dulu Kalau Sapti Share Kode Kuisnya Di Apa Namanya Di Grup Yang Sudah Selesai Menghitung Tapi Yang Sudah Menghitung Sampai Volume Gabungan Yang Sudah Menghitung Sampai Gabungan Silahkan Join Join Di Kuisis Yang Sudah Selesai Sampai Volume Gabungan Lause Besok Ini Dikeluarkan Kalau Sudah Dibahas Pasti Dikeluarkan Ya Kalau Sudah Dibahas Pasti Sama Lause Dikeluarkan Di PTS Oke Yang Sudah Selesai Segera Gabung Di Kuisis Kerjakan Sebanyak Banyaknya Kali Jadi Boleh Berkali Kali Mengerjakannya Boleh Berkali Kali Lause Mengerjakannya Boleh Sampai Dapat Nilai 100 Boleh Ya Kalau Bisa Sampai Hafal Malah Lebih Bagus Lose Buka Kuis Sampai Jam 8 30 Yang Yang sudah Selesai Sampai Volume Gabungan Boleh Langsung Mengerjakan Kuisis Kode Kuisis Hanya Ada Ada Di Grup WA Disitu Tidak ada Hitungan Hanya Ada Rumus Saja Kalau Kalian Ingin Berlatih Menghafalkan Boleh Dikerjakan Berkali Sampai Nilainya 100 Yang Dikuis Situ Tidak Perlu Lihat Buku Tidak Apa Kalian Langsung Bisa Tahu Nanti Jawabannya Apa Kalau Salah Diulang Lagi Salah Diulang Lagi Sampai Nilainya 100 Jangan Puas Kalau Misalkan Sudah Dapat Nilai 90 Lagi Nanti Kalau Masih Ada Waktu Kerjakan Lagi Masih Ada Waktu Lagi Apa Nak Sampai Dibuka Jam Berapa Sampai Jam 8 30 Yang Gabung Masih Anak 6 Ini Tidak Ada Menghitung Hanya Rumus Sampai Sa Min Nanti Masih Tidak Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati boleh sambil minum ya oke nak langsung seti lift dulu ya langsung seti tunggu tugasnya di WA ya semoga ilmunya bermanfaat kuisisnya jangan lupa dikerjakan boleh sampai berkali-kali ya sampai nilainya 100 sampai nilainya maksimal boleh oke sampai ketemu lagi besok dadah caizien semuanya mungkin langsung ditutupnya kenapa ditutupnya kapan kuisisnya jam 8.30 kamu kerjakan kuisis dulu aja ininya bisa nanti ya oke oke jadi hitungannya bisa nanti yang penting kuisisnya kerjakan dulu udah ya dadah caizien taijien 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 Terima kasih.